Peran in-house counsel di suatu perusahaan Menurut saya peran in-house counsel di suatu perusahaan tentunya sangat crucial ya. Karena kita bicara bahwa dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan itu perlu ada legal advisory. Jadi ada satu fungsi atau role di dalam perusahaan yang bisa memberikan saran, pertimbangan dari sisi hukum tentunya. Harus bisa melihat bagaimana bisnis itu tetap bisa jalan, tapi at the same time sisi compliance-nya atau sisi legal risk yang tadi saya bilang itu bisa ada yang membantu, menjaga, dan meng-advise kepada stakeholders di dalam suatu perusahaan. Bagaimana sebaiknya kemudian bisnis itu dijalankan tanpa ada resiko legal atau hukumnya. Tantangannya, oke, kalau dari background saya sebelumnya kan memang saya sempat di law firm juga ya sebelum jadi in-house counsel. Jadi tantangan terbesar kalau yang bisa saya rasakan itu ketika kita di law firm, client atau user yang membutuhkan jasa kita itu kan memang nggak langsung ketemu dan interaksi sama kita di dalam satu tempat yang sama. Tapi ketika kita sudah jadi in-house counsel, of course ya mereka ada dalam satu environment yang sama kan. Nah ketika itu terjadi, kita dituntut untuk lebih bekerja secara lebih agile, lebih tangkas, lebih practical gitu ya. Approach-approach-nya juga harus lebih cepat, lebih bisa berpikir bagaimana caranya mendeliver suatu legal solution dengan lebih efisien dan efektif gitu. Kenapa ya? Karena mereka langsung ada di dalam lingkungan yang sama kan. Jadi at any time kita diharapkan untuk bisa langsung mendeliver legal solution secara cepat lagi gitu. Yang kedua juga yang saya amatin dan saya rasakan selama saya jadi in-house counsel, kita nggak bisa terlalu kaku juga ya dalam arti kalau kita punya ada legal issue dalam suatu bisnis, bisnis itu berharap kita nggak cuma bisa bilang, nggak bisa karena regulasi says cannot gitu. Tapi kita harus cari workaround, gimana caranya supaya tetap bisa jalan tapi aman gitu untuk bisnis perusahaannya. Itu sih biasanya. Pastinya kriteria atau pertimbangan tertentu itu ada. Karena pada saat kita dihadapkan pada suatu masalah hukum, kemudian kita merasa bahwa ini harus dibantu oleh external counsel yang tepat gitu, tentunya kita langsung punya beberapa kriteria yang kita siapkan di awal gitu. Misalnya, apakah lawyer atau law firm yang dipilih untuk masalah hukum yang dihadapi ini memang punya expertise di bidangnya? Kita akan lihat credential statementnya seperti apa? Siapa lawyer yang akan assist kita gitu di dalam legal matters ini? Nanti dari situ kita akan tentunya diskusi internal dan kalau dari kami, karena kami global company, kami punya policy juga, kami harus berkoordinasi dengan global headquarters kami. Di sana nanti legal director dan legal counsel PIC-nya akan membantu memutuskan juga, apakah kira-kira law firm yang sudah kami selected ini, shortlist, biasanya memenuhi kriteria dari sisi global company policy juga. Kemudian tentunya cost ya, karena kan itu berpengaruh sekali pada legal budgetnya suatu company dalam satu tahun gitu. Jadi biasanya kalau memang ada kebutuhan seperti itu, kita akan assess kurang lebihnya dari dua kriteria utama tadi. Dari expertise atau portfolio-nya, kemudian juga dari sisi cost-nya sendiri. Kalau khusus untuk Uniqlo sendiri, again karena global company ya, tentunya kita juga punya policy baik secara internal yang memang kita buat untuk mem-make sure compliance di perusahaan itu seperti apa. Tapi kita juga punya global compliance policy yang memang harus diikuti dan wajib diperhatikan gitu. Setiap saat kita akan mengambil suatu keputusan yang ada hubungan atau kaitannya dengan legal gitu. Tapi kan bagaimana caranya supaya compliance policy tadi itu bisa berjalan juga kan banyak elemen di belakangnya yang juga harus diperhatikan ya. Nah, ya gimana caranya kita in-house counsel tuh bisa setiap saat up to date gitu misalnya dengan regulasi yang ada. Nah, makanya salah satu contohnya kenapa kami dari dulu selalu pakai hukum online itu sebetulnya salah satu tools yang buat kami sangat membantu untuk mem-make sure monitoring dari compliance policy yang kami punya itu juga ada supporting tools-nya gitu. Karena penting sekali buat suatu company untuk bisa punya regulatory updates gitu. Kalau di legal role itu kan bagaimana caranya kita setiap saat tuh selalu paham gitu bahwa kalau ada regulasi baru kami pertama kali tahu gitu. Sehingga kami bisa advice kembali ke bisnis, ke internal stakeholders kami untuk bilang bahwa ini sekarang ada peraturan baru, ini sekarang ada regulasi baru yang mensyaratkan bahwa bisnis kita harus comply atau harus adapt gitu ya. Jadi, itu sih yang menurut saya juga penting sekali untuk kita perhatikan. Nggak cuma policy tapi supporting tools-nya tuh apa sih yang bisa membantu supaya policy yang kita punya ini juga bisa berjalan secara efektif dan efisien gitu dalam keseharian bisnis itu sendiri. Nah, ini menurut saya harus diperhatikan juga ya sebagai suatu in-house counsel. Kompetensinya itu banyak sih sebetulnya. Kita mulai dari tentunya good legal knowledge dulu ya. Dia harus punya good expertise yang dia build dari pengalaman tentunya gitu. Jadi, kalau saya personally saya mendapatkan itu ketika saya belajar di law firm dulu gitu. Ketika lulus saya di law firm, disitu saya di train sedemikian rupa untuk menghandle berbagai macam jenis klien, dari berbagai macam industri. Disitu saya diajarkan bagaimana harus bekerja secara efisien, secara agile tadi gitu ya. Nah, itu bekal yang buat saya tuh lebih dari cukup gitu ketika kemudian saya harus pindah role menjadi in-house counsel, adaptasi kembali. Tapi, banyak sekali hal-hal seperti yang saya dapatkan di law firm tuh saya adopsi dalam approach saya gitu sebagai in-house counsel. Misalnya, kontrak drafting gitu ya, kontrak drafting, kemudian juga negotiation skill juga kan ya, ketika kita harus melobby, ketika kita harus menegosiasikan kontrak. Itu semua saya dapatkan juga waktu di law firm dan kemudian in-house counsel tentunya sangat-sangat membutuhkan itu. English proficiency skill juga harus bisa berbahasa Inggris dengan lancar juga, karena stakeholders kita, kita nggak pernah tahu kan, nggak melulu lokal gitu ya. Ngomongin stakeholders, tentunya stakeholders management tadi juga penting. Kita di dalam menjalankan bisnis di suatu perusahaan, kita bertemu dengan banyak sekali pemangku kepentingan tadi gitu. Jadi, harus pinter gimana caranya bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian membina hubungan dan relasi yang baik, berinteraksi dengan baik gitu ya, dengan tidak hanya eksternal tapi juga internal party. Itu penting sekali, karena pada ujung-ujungnya, legal itu kan support ya. Jadi, ketika kita support, kita juga harus memastikan bahwa support yang kita berikan itu juga interaksinya nyaman dan baik, untuk bisa menghasilkan legal solution yang juga win-win gitu ya, untuk semua pemangku kepentingan tadi gitu. Jadi, mungkin beberapa hal yang saya pikir penting itu, oh terakhir juga analytical skill ya, of course, sama research skill tadi. Karena untuk menjadi seorang in-house counsel yang strong, dia harus punya dua kemampuan tadi juga. Karena kita harus selalu kasih advice ya, ke internal perusahaan. Jadi, menurut saya beberapa yang saya sebutkan tadi itu wajib untuk memiliki seorang in-house counsel. Banyak sih, mulai dari mana ya? Oke, mungkin di law firm dulu deh ya, karena itu awal karir saya gitu. Memang, kayak tadi saya sempat cerita, kerja di law firm itu kan menantang gitu ya, dalam sisi, ya itu tadi, klien yang harus di handle banyak, saya waktu baru lulus itu kan kerja di salah satu top five firm gitu ya, di Jakarta gitu. Saya grateful banget gitu, dapet kesempatan itu dan kemudian menjadi bagian dari cerita karir saya. Karena disitulah saya ngerasa bahwa saya mendapatkan semua pengalaman yang benar-benar gak bisa terlupakan gitu. Salah satunya ya, waktu itu ada salah satu perusahaan TBK di Indonesia mau IPO, dia punya 110 anak perusahaan. Dan kita lawyer and handle kan terbatas ya. Jadi, satu lawyer tuh dapet jatah untuk audit 10 perusahaan. Ya, disitulah saya merasakan benar-benar cerita-cerita yang teman-teman saya sebelum-sebelumnya udah pernah kerja di law firm, cerita gak tidur, gak pulang, itu disitu gitu. Tidur di mushola, kemudian bajunya gak ganti gitu. Karena pagi-pagi kliennya udah di kantor lagi, jadi kita ketemu dia kemarin dengan baju yang sama gitu. Dengan kita ketemu dia besok ya, karena kita tidur di mushola dan harus ketemu kliennya pagi-pagi. Jadi, itu suatu cerita yang buat saya tuh selalu menjadi cerita manis kalau ditanya kerja di law firm kayak apa dulu gitu. Cuman kan, itu sendiri yang membuat kita jadi resilient gitu ya, sebagai seorang lawyer. Apa namanya, gak akan pernah lupa bahwa kerja keras di law firm itu ya buahnya ya memang manis gitu di kemudian hari. Kita gak pernah lagi tidur di kantor sih, cuma apa namanya, itu selalu menjadi cerita yang kalau kita ketemu gitu dengan teman-teman di law firm dulu, selalu jadi cerita yang gak pernah lupa kita ceritakan ulang gitu ya, bareng-bareng. Kalau di company, saya pernah dilempar bawa molotov loh mas, waktu apa namanya, kerja di perusahaan TBK sesudah ada di law firm. Jadi, di demo perusahaannya. Dan legal itu juga harus dampingin, ya of course BOD dan juga teman-teman misalnya customer service yang harus berhadapan. Dan saat itu company kami di demo ada sekitar 10-15 kayak kok pajak gitu, apa namanya, mereka membawa bomolotov. Nah, itu kita bener-bener dilemparin bomolotov gitu, dari luar gerbang kantor gitu ya. Itu juga unforgettable buat saya gitu, karena ya gak pernah kebayang aja bahwa in-house counsel role-nya itu bisa sampai sejauh itu gitu ya. Kita pikirkan apa sih paling lobby, nego, legal drafting gitu ya. Tapi ternyata bisa terekspos juga gitu sama hal-hal seperti itu. Tapi ya jadi kayak pengalaman dan banyak cerita sih buat saya. Jadi mungkin itu ya kalau yang gak terlupakan buat saya sih.